assalamualaikum hai semuanya share kegiatan hari ini selamat pagi video kali ini aktivitas di dapur masak-masak untuk bekal dan untuk makan di rumah yang ada di kulkas ini tuh ada wortel separoh mau pakai separoh aja ya karena cuma untuk campuran aja nggak banyak-banyak masaknya terus untuk labu siem juga ma ambil satu aja kemarin sisa dua kan jadi ini untuk bekal mbak erin sama pak suami sama untuk sarapan di rumahnya sedikit gitu jadilah pokoknya sekali habis di pagi hari ini gitu nah ini untuk sayurnya mau ma iris-iris aja sebenarnya tadi itu ngide pengen sayur labu siemnya tuh dicampur sama orak-arik telur terus kemarin juga mah baca kan ada yang komen mah labu siemnya diorak-arik pakai telur terus dipedesin enak enak banget memang cuman mah nggak bisa masak sayur yang pedas-pedas karena kan untuk mbak erin sekalian jadi biar nggak masak banyak macem gitu loh dobel-dobel jadi ya udah ini nggak pakai cabe gitu terus akhirnya mah skip aja lah ini enggak pakai orak-arik telur pakai wortel aja masih ada satu setengah wortel gitu nah ini mau dipotong-potong panjang aja untuk di kompor itu tadi pagi mah bangun masak nasi terus lanjut masak air minum karena air galon tuh habis jadi biasanya kalau air galon abis mamasak aja ya airnya nggak ini sih nggak langsung kayak beli galon keluar udahlah masak aja nanti kalau misalkan kan yang suka beli galon tuh kan Mas Iki kalau nanti misalkan Mas Iki lagi nganggur sebenarnya kalau di rumah sih nganggur terus ya maksudnya kayak lagi kepengen nyuruh aja gitu baru Mas Iki beli galon tapi kalau enggak ya udahlah masak aja gitu terus masak air untuk mandi nah kan sambil nunggu-nunggu bisa nih kita potong-potong sayuran untuk masak hari ini nggak seberapa ini sih nggak seberapa ribet jadi cuman nyayur ini aja yang agak-agak makan waktu lama motong-motongnya terus untuk lauknya cuman ini aja goreng chicken karage terus untuk lauk Pak suami masih ada ini kemarin kan mamasak tongkol suwir itu kan jadinya lumayan banyak ya itu mungkin bisa satu minggu saking banyaknya jadi nggak masak lauk lagi itu ya ada pedes-pedesnya ini akan dari si tongkol suwir sebenarnya Ma itu nggak sanggup berada di dapur ya rasanya kepala saya itu pusing nyut-nyutan karena kalau tiap di dapur ngeliat ya ini udah mau habis ngeliat perbumbuan kecap tinggal dikit lagi saus sudah habis gula pasir udah tinggal di toplesnya aja terus apalagi oh ya di bawah kalau mau nyuci sabun cuci piring udah tinggal di wadah cuci piring itu aja tuh nggak ada stoknya lagi sabun cuci baju udah tinggal dikit ya ampun ini udah pertanda kan waktunya belanja bulanan alias isi ebon isi kulkas alias apa namanya kebutuhan rumah gitu lah ya sama sih sebenarnya isi kulkas juga sudah habis gitu itu udah pertanda udah semua udah habis ini udah mulai mendekati gajian tuh begitu ya ini udah nunggu dua hari aja kayaknya nunggu lama banget ya nunggu dua hari berasa kayak nunggu dua abad ya Allah cepetan makanya hari ini tuh kayak nggak semangat nggak emur kok kayak kepala pusing gemeteran lemes ternyata itu ya pada kosong semua stok di rumah ditambah lagi air galon sudah habis ya ini gas sudah mau habis lagi terus apalagi nama token listrik sudah bunyi pemirsa sudah ada kedip-kedip merahnya wow sekali cukup nggak itu ya nunggu dua hari cukup nggak itu token listrik semoga cukup lah kalian pernah nggak sih merasakan hal yang sama seperti diriku yang habis di waktu yang bersamaan sekaligus mumet-mumet situ ya tapi yaudah mau diapain nikmatin mau ngadu sama siapa lu kagak ada bantuan canda nah jadi ditambah lagi untuk bulan ini ya kalau kemarin-kemarin kan anak-anak udah mulai masuk sekolah itu banyak biaya ya kayak beli baju waktu itu Mas Siki banyak beli baju sekolahnya terus daftar ulang daftar ulang itu sejuta berapa ya sejuta seratus kalau nggak salah ya nah gajian kemarin ini ada biaya tak terduga lagi yaitu mengeluarkan uang untuk beli buku paket harganya sejuta seratus mbak Erin itu 300 sekian Mas Iki 700 sekian jadi total total sekitar sejuta seratus yang seharusnya bisa untuk kebutuhan rumah gitu kan tapi ya kita pintar-pintar ngatur aja lah ya yang mana yang bisa kita tunda dulu kita tunda ya penting bayar keperluan anak sekolah dulu gitu kayak makan bisa kita tunda tunda dulu yang seharusnya minggu ini belanja ya bisa ditunda nggak sih bisa nih ya udah kita tunda dulu gitu pokoknya ya bisa-bisa kita lah gimana cara ngatur duitnya ya jadi itu yang seharusnya minggu kemarin mah bisa untuk belanja mingguan akhirnya mah tunda karena kan apa namanya kita putar-putar otak gimana caranya bisa bayar sekolah anak dulu gitu terus ma juga nggak inget sama sekali kalau menunda bayar wi-fi ngomongnya wi-fi apa wi-fi pokoknya wi-fi itu ya mah bayarnya sebulan tuh 370 nah waktu itu mah tunda juga kan nantilah karena bayar wi-fi kan sekitar tanggal 20-an nah ini udah mendekati ini baru bingung lah ya juga biasanya kan mah bayar itu kalau nggak ada kalau nggak ada biaya tak terduga ya mah itu selalu bayar sekitar tanggal 4 tanggal 5 itu wi-fi udah mah bayar jadi kemarin karena untuk bayar sekolah bayar buku gitu ya jadi mah tunda dulu itu kayak udah nanti aja gitu sampai akhirnya sekarang sudah kalau mah edit video ini udah tanggal 20 ya semoga aja pak suami nggak lupa bayar wi-fi soalnya mah udah nitip sama pak suami ya gitulah kita ya Allah uang sekian itu harus cukup untuk ini itu ini itu kalau nggak cukup gimana caranya cukup di cukup-cukupin gimana caranya diputer-puter ya sekarap mula sebenernya sih dipusingin itu adalah kebutuhan sehari-hari ya kayak makan token segala macem itu yang kita pikirin gitu ya tapi kita yang mah pikirin tapi kalau untuk SPP anak ya kayak Mas Iki Mbak Erin terus nanti untuk kebutuhan ADL TK terus Mas Iki masuk SMP itu alhamdulillahnya udah ada jadi tidak mah pusingin itu udah mah sisihkan gitu ya jadi nggak bisa diganggu-gugat itu khusus untuk mereka sekolah untuk mereka bayaran bulanan untuk mereka untuk ADL masuk TK nanti jadi nggak bisa maambil gitu tapi ya bisanya cuma untuk sekolah mereka itu alhamdulillah udah udah ini nih udah ada pegangan untuk itu ya jadi mah udah tenang-tenang kalau soal anak-anak sekolah cuman yang agak-agak was-was itu kayak biaya-biaya tak terduga suruh beli ini beli itu dari sekolahan itu kan terus apalagi pokoknya kebutuhan sehari-hari lah oke lah ya teman-teman sekian dulu untuk curahan hati emak-emak pagi hari kok pagi hari sih nggak tahu ini mau uploadnya pagi apa malem ya pokoknya sekian dulu untuk video kali ini makasih dan nonton assalamualaikum